Kalau kempen soal gunakan produksi dalam negeri, sejak order baru sudah ada. Ya, biasa ya. Dan selalu gagal karena memang persiapannya tidak pernah selesai dan kekuatan importer atau traders itu menguasai kita sampai hari ini. Nah, kalau benci itu baru sekarang. Baru ada sekarang ini ya? Baru sekarang. Itu langkah terobosan atau blunder ini kalau menurut Anda? Ini sudah terobosan di maksud Presiden baik, tadi Mas Dhani sudah sampaikan. Tetapi di komunikasi internasional relation itu bisa berbahaya. Kita kan sedang satu sisi, sedang minta berbagai fasilitas dukungan karena pandemi dan sebagainya. Tapi di sisi itu membenci produk. Ini secara komunikasi internasional harus hati-hati. Mungkin perlu konsultasi dengan ahli komunikasi dan internasional relation untuk membahas ini sebelum disampaikan. Karena kemarin Presiden kan spontan. Baca dalam 11 menit kalau saya tidak salah, pidato tanpa teks. Nah, jadi ini harus hati-hati. Saya barusan komunikasi meledekin juga Menteri Perdagangan. Wah, pekerjaan nih ya. Saya bilang begitu. Jadi maksud saya gini, kita produksi dalam negeri harus, tapi tidak pernah berhasil. Karena permintaan Presiden wajar, tetapi kita perlu ingat, produk itu perlu kita bagi dua, esensial dan non-esensial. Esensial itu misalnya makanan, obat, sebagainya. Kita ingat, sekarang ini COVID, lalu Presiden punya PSN namanya stunting. Nah, kita bicara soal stunting, soal gizi. Susu di Indonesia itu 80% bahan bakunya import. Produksi dalam negeri, sapi dalam negeri hanya bisa 20% dan sudah terserap semua oleh industri susu. Nah, ketika ini masuk, bagaimana persiapannya? Kita sudah sering mendatangkan sapi dari Australia, dari Argentina, dari mana-mana, di perihara petani, tapi pakannya mahal. Sehingga petani ngarit rumput, sehingga susunya tidak keluar. Atau ketika lebaran, tidak punya uang, dijuallah sapi itu dipotong. Jadi terus terputus susu. Ini esensial sekali. Kemudian apa? Tahu tempe. Terigu. Nah, ini UKM kan banyak makanan. Ini gimana persiapannya? Ini kan harus dipikir dengan baik. Makanya tadi saya ngeledekin panti perdagangan. Kerjaan banyak loh ya. Maksudnya ini pekerjaan sangat tidak mudah dan perlu terkait dengan sektor-sektor lainnya. Belum lagi banyak swasta kita yang kerjaannya memang mengimport. Itu nanti akan berbenturan keras. Kalau kita lihat sektor industri yang non-esensial, itu misalnya kendaraan berotor, mesin, dan sebagainya, itu juga di atas 50%. bagaimana kita bisa mengurangi itu. Yang kendaraan di sunter, di mana-mana itu kan begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara benci gitu ya, itu menurut saya agak berbahaya. Memang itu heroik, tetapi buat internasional, kalau ini kan KBRI, apa KB, sorry, kerutuan-kerutuan besar di sini. Pastikan mereka report kenegannya, wah kita akan coba ini didalami gitu. Jadi nanti pasti mereka akan cari informasi ini. selamat menikmati. selamat menikmati.